Halo Auto Lovers, selamat datang di channel otosia.com Honda CRF150 atau lengkapnya Honda CRF150L sekarang menjadi andalan PT Astra Honda Motor di kelas Motor Trail 150 tapi tak sedikit juga yang memodifikasinya menjadi sebuah super moto seperti motor ini lantas apa saja perubahan yang perlu dilakukan dan berapa biayanya simak terus video ini untuk informasi lengkapnya tapi sebelum kita ulas mengenai ubahan dan besaran biayanya kita bahas dulu sejarah motor ini PT Astra Honda Motor pertama kali memasukkan motor ini pada tahun 2017 kala itu warna yang tersedia hanya satu yaitu Extreme Red kemudian di tahun 2019, tepatnya September, mereka melakukan penyegaran pada motor ini dan akhirnya punya warna baru Extreme Black penyegaran yang terakhir akhirnya dilakukan pada Oktober 2019 kemarin dan akhirnya motor ini punya varian warna ketiga Extreme Grey terlahir sebagai motor trail, Honda CRF150 ini memang tidak memiliki fitur yang terlalu banyak lampu-lampunya masih bohlam, kemudian tidak memiliki sistem pengereman ABS tapi instrumen panelnya sudah digital selain itu suspensi depannya pun menggunakan konfigurasi upside down inilah yang menjadi salah satu faktor akhirnya penjualan Honda CRF150 bisa mengalahkan rival utamanya Kawasaki KLX150 sedangkan di bagian belakang, motor ini ditopang oleh monoshock yang disebut Honda sebagai Pro-Link Suspension System mengenai bannya, kita bahas nanti karena ini adalah salah satu kunci dari sebuah Super Moto mengenai performa, Honda CRF150 ini mengandalkan mesin 1 silinder, 2 katup, berpendingin udara 149 cc konfigurasi ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 12,7 hp dengan torsi 12,43 Nm memang tenaganya tidak terlalu besar, karena ini adalah sebuah motor trail, dia membutuhkan akselerasi di awal jadi torsinya lah yang diunggulkan kita membahas soal modifikasinya, sebenarnya apa itu Super Moto? menurut salah satu literatur yang saya baca, pada tahun 1960-an ada salah satu stasiun televisi di Amerika Serikat namanya ABC TV, mereka punya satu program acara berdurasi 90 menit mengenai olahraga mainstream di sana, basket, lalu baseball, dan rugby kemudian, seorang promotor asal Inggris bernama Gavin Tribe yang mencetuskan untuk mempertemukan para pembalap-pembalap dirt bike tapi, konsepnya berbeda, ia memadukan 3 unsur yang pertama adalah high speed seperti road race di aspal kemudian, lompatan-lompatan tinggi fantastis khas motor cross serta, jalanan berdebu dari flat track waktu itu akhirnya pada 1979, White World of Sports menayangkan acara tersebut, ajang balap itu dengan judul Super Bikers ya, mereka berhasil dan membuat acara ini dicintai para penontonnya nah, karena kecintaan inilah, di tahun 80-an akhirnya banyak orang-orang pemilik motor trail memasangkan ban aspal di motor mereka dan disitulah akhirnya muncul istilah Super Moto dari kata Super Bikers, nama acaranya itu tadi nah, ada beberapa kunci dari sebuah Super Moto dan ini tidak boleh dilupakan yang pertama adalah Ground Clearance tinggi karena itu biasanya adalah motor trail dan juga suspensinya punya long travel yang panjang kemudian, penggunaan velg 17 inci serta upgrade di bagian pengereman biasanya cakramnya menjadi lebih besar untuk menahan mesinnya yang bertorsi besar selain itu, karena ada beberapa perubahan posisi berkendaraannya juga agresif jadi lebih menunduk ke depan tidak seperti trail yang cenderung datar begitu Super Moto sudah menjadi aliran modifikasi yang wajib bagi para pengguna motor trail seperti motor yang ada di harapan kita saat ini sebenarnya ubahannya tidak banyak tapi hasilnya signifikan misalnya di depan dan juga di belakang tentunya terpasang velg baru produk aftermarket yang sama-sama berukuran 17 inci pelek-pelek ini dibalut dengan ban bertapak lebar di depan berukuran 120x60 ring 17 sedangkan di belakang 150x60 ring 17 selain itu, stangnya sudah diganti dengan fatbar begitu juga dengan kenalpotnya aftermarket dengan brand Nori Fumi Full System dari header sampai silenciar-nya rasa berkendaranya pun berubah sekarang menjadi posisinya lebih agresif karena fair legiban yang semula berukuran 21 inci sekarang menjadi 17 sehingga dia posisinya menjadi lebih menunduk begitu juga dengan pengendaranya tak hanya itu pusat gravitasinya pun menjadi semakin rendah karena itu para pembalap supermoto bisa menikung lebih miring seperti MotoGP tapi tekniknya berbeda biasanya disebut sebagai counterweight jadi kakinya begini, ini harus miring begini kalau orang-orang yang lain juga bisa dengan teknik knee down itu seperti MotoGP persis sekarang berapa biaya yang diperlukan untuk memodifikasi Honda CRF150 menjadi sebuah supermoto besarannya sebenarnya sangat bervariasi dan tidak bisa ditentukan tapi minimal jika anda ingin mengganti kaki-kakinya velg atau aftermarket mulai sekitar 500 ribuan satu pasang bahannya pun bermacam-macam harganya tergantung merek dan juga spesifikasinya tapi kurang lebih sama mulai dari 500 ribuan jumlahnya masih bisa meningkat lagi jika anda melakukan peningkatan di bagian pengeremannya misalnya mengganti cakram dengan yang lebih besar, kalipernya dengan yang lebih baik itu jelas akan mengeluarkan biaya yang lebih lagi seperti ini juga kenalpotnya di bagian pengeremannya di ganti baru lalu juga gear set dari azuro rantai nya triple S selebihnya semua tergantung selera anda misalnya di motor ini pemiliknya menyematkan dekal livery yang menurutnya cocok sesuai dengan keperibadiannya dan juga helm yang digunakan sebenarnya dan juga livery ini berhasil membuatnya menjadi juara 2 di ajang Honda Modif Contest 2019 seri Malang di kelas Dekal baik, itulah review kami mengenai Honda CRF150 modifikasi Supermoto jangan lupa main-main ke website kami di www.otosia.com berisi beragam ulasan menarik mengenai mobil dan motor serta hal-hal unik terkait otomotif lainnya sampai jumpa di video-video berikutnya terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax